Alhamdulillah Di antara ni'mat yang Allah kasih kepada kita Ketika kita dikenalkan oleh Allah SWT Orang-orang yang mampu mengarahkan kita Untuk berjalan menuju Allah SWT Kalau kita perhatikan di setiap bangunan Setiap bangunan Itu biasanya saat ini Setelah mudah-mudahan kita dijaga Dari bencana oleh Allah SWT Dituliskan Dari bangunan tersebut Sampai kepada titik tertentu Istilahnya itu titik kumpul Titik aman Yang dapat menjaga Kondisi kita ketika Terjadi Tawari, keadaan yang darurat Saya mikir Kayaknya itulah Fungsinya para Ulama Yang mana mereka lah Titik kumpul kita sebenarnya Untuk kita menuju Kepada Allah SWT Dan Allah kenalkan kita Dengan orang-orang tersebut Apalagi di tempat ini Banyak sekali yang kita lihat Dari mereka Lalu Ketika kita tahu Posisi mereka Kita duduk Di tempat mereka Allah bilang dalam Al-Quran Tadi kita dengarkan dari guru-guru kita Kita harus dekat dengan orang-orang tersebut Dan ternyata di Al-Quran Itu Allah juga memberikan Sebuah Isyarat Ketika Allah Menceritakan tentang Lebah Ini nyontek nih yang ini Karena kata Hei Pak Ahmad Kita ini kelasnya Kelas nyontek Dan ternyata Agama juga Kita disuruh nyontek Nabi bilang Kita gak disuruh belajar Otodidak tentang sholat Enggak Lihat aja Nabi Nyontek aja Karena lagi mau nyontek Ini mau buka contekan anak Ayat Al-Quran Kalau salah jadi masalah nanti Tapi ini unik Allah bilang dalam Al-Quran Allah kasih Petunjuk tuh Sama ini binatang Ini lebah Apa itu? Anittakhidhi minarjibali Buyutan Wa minasyajar Wa minaya'arishun Kalau mau tinggal Cari tempat yang bagus Titik kumpul Mau di gunung kah? Mau di mana aja? Di pohon kah? Atau di tempat yang memang Tempat itu baik Bangkanya kita lihat Jarang ada tawon Tinggalnya berantakan Pasti ada tempat-tempat Tertentu buat mereka Kalau kita bayangkan Tawon itu kita Dan tempat tinggal itu Para ulama' Lantas Allah bilang Katanya Summa kuli Min kuli samarat Kalau kalian Kita balik ke orang nih sekarang Udah duduk di tempat ulama' tersebut Dekat dengan mereka Makan deh apa yang keluar dari mereka Apa yang kita dengar dari mereka Ambil Ambilnya bukan cuma ambil aja Makan Kuli Makan tuh berarti masuk ke perut Dan menjadi satu dengan tubuh kita Itulah yang harus kita lakukan Dapat dari mereka Ambil Jadikan itu jibilahnya kita Kita selalu bekerja Bergerak Dengan apa yang kita dengarkan dari mereka Kalau pengen nyampe pada Allah Hanya saja Allah bilang Kalau mau tingkat keberhasilannya itu besar Tingkat keberhasilannya itu besar Dia bilang Fasluki Subula Rabbiki Dulullah Kalau mau tingkat keberhasilannya besar Kuncinya satu Jadilah orang yang paling rendah Dalam menuju Allah Karena orang yang paling rendah itulah Yang akan cepat sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala Tadi Guru kami Ustaz Hasan cerita tuh Bagaimana kita gak boleh Sama orang bikin dia Ya begitu deh tuh Tadi udah dengar sendiri Ternyata Kejadian 20 sekian tahun Masih berbekas di hati beliau Kapan kawin katanya Kalau mau berhasil Jadilah orang yang paling rendah Kalau bisa semacam itu Apa hasilnya Bakal keluar macam-macam Tergantung titik kumpul kita Yang di Mesir Dengan gaya Mesirnya Yang di Hadramud Dengan gaya Hadramudnya Tapi yang pasti Dari berwarna-warni hal tersebut Rasanya macam-macam Makan macam-macam Yang pasti kata Allah Fihi syifaun Rinas Semua itu akan membawa Manfaat buat manusia Sesuai dengan tempat Yang dia tinggal Karena gak mungkin Kita mau bergaya hidup Kayak orang di Rusia sana Beda Mau madhab yang di Rusia Gak jadi Mereka juga begitu Mau ngambil madhab Madhabnya kita syafi'i Gak bakal jadi Kenapa? Setiap tempat itu Beda-beda keluarnya Rasanya beda-beda Tapi pastinya manfaat Makanya Ajaran Allah Dimanapun dia berada Akan memberikan manfaat Kemudahan Bagi semua manusia Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan manfaat Buat kita Dari contekan yang baru dapet tadi Ya Keren kata Herb Ahmad Alhamdulillah Kalau dia udah bilang keren Aman Mudah-mudahan Ini menjadi manfaat Buat kita semua Ayo Dapet dari guru-guru kita Tolan Jadikan satu dengan tubuh kita Terus jadikan kita Orang yang paling rendah Dalam kehidupan Bermasyarakat Mudah-mudahan Allah Dekatkan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati